Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagumin Dumadi tentang ajaran Aksoro Jowo 20 sebagai kawroh untuk pangudar nalar atau membuka pola pikir Aksoro Jowo 20 itu terbagi dalam 3 jaman 1. Jaman Jowo Kuno 2. Jaman Jowo Tengahan yang ketiga Jaman Jowo Baru Jaman Jowo Kuno, Aksoro Jowo Ngelegeno diajarkan oleh seorang empu yaitu Empu Ubayun pada zaman itu Aksoro Jowo Ngelegeno tanpa sandangan dan Aksoronya juga berbeda dengan Aksoro yang sekarang kita gunakan kemudian pada zaman Jawa Tengahan Aksoro Jowo dibesut dan dihaluskan sekaligus diajarkan oleh seorang empu lagi yaitu Empu Galian sedangkan Aksoro Jowo Baru diajarkan oleh para winasis termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Suluk Linglung serta Sastro Gending disini saya akan menyampaikan Aksoro Jowo Ngelegeno dengan Aksoro Jaman Jowo Tengahan tetapi sebelumnya akan saya sampaikan sedikit tentang kelahiran Carakan Jowo Kuno Aksoro Jowo Kuno merupakan bacaan serangkai kalimat bunyi Aksoro suku kata seimbang urutan kelima huruf permulaan dari 20 Aksoro pada baris pertama berbunyi Hono Coroko arti sinonimnya ada duta atau utusan maka dahulu kala alfabet Aksoronya dikatakan Carakan yang terletak di bumi yang Jowo artinya panjang singkatnya menjadi Carakan Jowo pada zaman prasejarah zaman prasejarah berkepercayaan Panteisme dan ceritanya menyebutkan bahwa Coroko adalah duta atau utusan yang Bagas Purwo atau Tuhan Sang Maha Permulaan Hidup utusan pertama disebut pendeta muda atau empu yang bernama Empu Ubayun Ubayun arti kata yang permulaan yang sanggup membuat Carakan Jowo pada tahun satu Jawa dengan Aksoro Jowo Kuno atau Aksoro yang permulaan namun pada waktu itu masih belum sempurna maka kemudian Sang Yang Bagas Purwo mengutus lagi untuk yang kedua kalinya adalah seorang empu yang bernama Empu Galian pada tahun 911 sebelum Masai untuk membesut atau menghaluskan perwujudan Aksoro yang tidak dapat diubah-ubah lagi dengan berjalannya waktu Aksoro Jowo pelan-pelan diperhalus Aksoronya baik cara menulisnya yang kandul tipis maupun juga gandul garis dan membentuk segi empat seperti yang sekarang ini sebagai duta atau utusan yang membuat pusaka penerangan agar bisa terang-benerang bagi manusia yang tertutup kabut kegelapan tentang duniawi karena penerangan dengan tulisan Aksoro Jowo tersebut memberi pengertian tentang tujuan hidup yaitu 1. Mengerti akan tujuan dari sangkanya atau asal usul hidup manusia yang kedua tujuan perilaku hidup dalam kehidupan di dunia dan yang ketiga tujuan dikelak kemudian hari meninggalkan hayatnya dari dunia ini ini tiga unsur dalam ilmu sangkan paraning dumadi yang harus kita pahami bersama kita bangsa Indonesia yang berbimika tunggal eda ingin mengedepankan jati diri bangsa supaya lebih dipahami oleh bangsa lain bahwa negara Indonesia kaya akan budayanya baik budaya struktural maupun budaya spiritualnya budaya struktural adalah budaya yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan budaya spiritual adalah budaya yang meluhurkan ajaran dari para leluhurnya ini rat sekali kaitannya dengan perjalanan hidup baik perjalanan secara jasmani maupun perjalanan hidup secara rohani juga kita ketahui bahwa negara Indonesia ini terdari berbagai kepulauan yang berbagai macam suku dan etnis juga adat istiadat yang beragam begitu juga dengan bahasa daerahnya bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi mereka mempunyai aksoro dan bahasanya sendiri-sendiri seperti masyarakat Jawa pada umumnya yang mempunyai bahasa dan aksoro tersendiri yaitu bahasa Jawa dan sastra Jowo aksoro Jowo 20 yang legno yang terdiri dari 4 baris ke kanan dan 5 larik ke bawah yang saya namakan aksoro Jowo papat jejer papat limo aksoro Jowo legno itu aksoro yang belum mempunyai sandangan antara lain berbunyi Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogobotongo aksoro 20 itu kalau kita baca ke kanan dari larik pertama berbunyi Hono Coroko yang arti sinonimnya ada utusan atau duta pertanyaannya siapa yang menjadi utusan atau duta itu dan siapa yang memberikan utusan atau duta itu waktu saya masih sekolah di sekolah dasar aksoro Jowo ini menjadi pelajaran yang sangat rutin dan diterangkan sama pak guru bahwa Hono Coroko itu artinya ada utusan yang memerintahkan adalah Sang Aji Saka yang disuruh adalah pembantunya dua pembantunya itu bernama Sabdo Palon dan Noyo Binggong salah satu dari pembantunya itu dipercaya untuk menjaga pusaka yang berbentuk keris dan Aji Saka berpesan kepada pembantunya itu jangan kamu berikan kepada siapa saja keris ini kalau bukan saya sendiri yang mengambilnya karena Aji Saka akan mengembara dan pesan dari Aji Saka dipegang teguh oleh pembantunya yang menjaga keris itu dengan berjalannya waktu Aji Saka berhasil dalam pengembaraannya kemudian Aji Saka memerintahkan pembantunya yang satu lagi karena pembantunya yang satu ini selalu mendampingi Aji Saka pembantunya ini diperintahkan untuk mengambil keris yang dititipkan pada waktu Aji Saka mau mengembara kemudian pergilah pembantu ini untuk menemui temannya yang dipercaya menjaga pusaka keris tadi sampai di rumah temannya tadi diutarakan semua apa yang menjadi pesan dari Aji Saka bahwa dia diutus atau disuruh untuk mengambil keris yang dititipkan Aji Saka pada waktu itu pembantu yang menjaga keris merasa dipesan bahwa siapapun yang mengambil pusaka ini jangan diberikan kalau bukan Aji Saka sendiri maka Sabdo Palon kekeh bertahan tidak memberikan keris itu kepada Noyogenggong maka terjadilah perang tanding dua pembantu ini sampai gugur Sabdo Palon adalah pembantu yang setia kepada Majikana sesuai dengan namanya Sabdo Palon Sabdo itu ucapan Palon adalah garis bawah jadi Sabdo Palon mempunyai arti ucapan yang digaris bawahi jadi kekeh dengan pendiriannya sesuai dengan apa yang diterima pada waktu itu sedangkan Noyogenggong juga pembantu yang setia terhadap Majikanya sesuai dengan namanya Noyogenggong sedangkan Aji Saka berasal dari dua suku kata Aji dan Saka Aji artinya Linwus atau kelebihan Saka artinya Tian jadi Aji Saka mempunyai arti dan maksud bahwa orang Jawa itu selalu mengedepankan kebaikan itulah arti sinonim dari Aksoro Jowo Honocoroko yang memaknai dengan ada utusan kemudian selanjutnya Doto Sowolo pembantunya tidak dapat meluat perintahnya Sang Majikan lalu Podo Joyonyo artinya sama-sama kuat mereka saling mempertahankan kebenarannya masing-masing sampai terjadi perang tanding dan Mogobodongo Mogobadangi atau jasadnya dua-duanya mati sampyuk karena mempertahankan antara benar dan salah ini versi dari sejarah ternyata semua itu adalah sanepan atau sinonim yang harus kita gali bersama-sama karena ini merupakan ajaran yang perlu kita ketahui maknanya disini yang menjadi Dota tadi adalah Aksoro Jowo Hon yaitu hidup yang memberikan Dota adalah Sang Maha Hidup yaitu Gusti Sang Permulaan Hidup kemudian apa maksudnya maksudnya untuk menghidupi coroko cipta rasa dan karsa agar menjadi kehendak manusia hidup jadi jelasnya Aksoro Jowo Hono coroko itu mempunyai makna ada satu kehidupan yang di dalamnya terdapat cipta roso dan karsa dan lebih jelasnya tentang cipta roso dan karsa nanti akan saya sampaikan melalui ajaran Nelmu Sang Kan Paraneng Dumadi kita lanjutkan kita sebagai manusia hidup mempunyai yang tiga itu yaitu cipta roso dan karsa ini pemberian dari Sang Maha Hidup yang permulaan manusia mempunyai daya cipta sehingga bisa menciptakan sesuatu karena adanya si daya hidup manusia juga mempunyai daya rasa dan bisa merasakan sesuatu karena adanya si hidup dan manusia juga mempunyai daya karsa yang bisa mempunyai keinginan karena adanya kehendak si hidup juga tetapi kadang-kadang kita suka mengabaikan si hidup itu sendiri padahal kalau kita mau merenungkan betapa sangat berjasanya si hidup itu di dalam meraga kita kita bisa berpergian kemana saja dimana yang kita dan melakukan apa saja yang kita inginkan si hidup tidak pernah menolak sekalipun tetapi pernahkah kita berterima kasih dengan si hidup itu sendiri paling-paling yang kita lakukan hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan saat kita mendapatkan rejeki atau sukses dalam usaha terima kasih ya Tuhan engkau telah mengabulkan doa-doa saya dan lain sebagainya jadi terus kapan terima kasih kita dengan si hidup kita sendiri kalau saya ibaratkan hidup kita ini seperti mesin mobil mobil yang kita peroleh dari dealer mobil ini juga perlu perawatan yang rutin yang pertama harus mengerti mesinnya mengerti fungsi daripada mobil itu sendiri pokoknya kita rawat dengan baik semuanya kita berkat mobil itu kita bisa pergi kemana saja nah mobil ini menjalankan yang menjalankan kita sendiri bukan dealernya artinya apa semua yang kita lakukan ini karena adanya daya si hidup jadi perlu berterima kasih lah kepada si hidup kita sendiri agar kita bisa memahami secara utuh bahwa hidup kita itu adalah memang berguna sekali namun seyogianya ucapan syukur dan terima kasih atas kehidupan kita saat ini juga harus kita ucapkan dengan si hidup yang bersemayam di dalam diri kita disinilah perlunya saya menyampaikan ajaran Aksoro Jowo 20 yang berhubungan dengan hidup manusia karena Aksoro Jowo ini ajaran tentang nyelmu sangkan paraning dumadi itulah Aksoro Jowo Hono Coroko makna dan filosofinya sedangkan Hono Coroko sampai Ngo ini kalau dimaknai Aksoro peraksoro menunjukkan ajaran tentang sifat Gusti Kang Murbing Dumadi yang berada di dalam diri kita begini kurang lebihnya arti dan maknanya peraksoro Ho artinya Hingsun hidup bercahaya yaitu petunjuk Tuhan No artinya Nur ada dalam hati menjadikan manusia sempurna So adalah cahaya hidup yang menghidupi jasmani dan rohani manusia Ro artinya Roso percaya diri dengan keesaan Tuhan Ko artinya Karsho kemauan atau kehendak Tuhan jadi kesimpulannya Hono Coroko adalah hidup adalah Nur dan petunjuk Tuhan untuk menerangi hati dengan cahaya serta kehendaknya lebih jelasnya begini ada utusan lewat sabdanya Tuhan yaitu kesempurnaan hidup menakdirkan semua makhluk hidup yang menyerarik roh suci yang sebenarnya rasa belas kasih yang selalu tumbuh karena itu kehendak Tuhan yang menyatu padu dalam benih hidup yaitu roh manusia itulah penjabaran tentang Hono Coroko dan Aksoro Jowo Hono Coroko ini jika Anda mantra secara sungguh-sungguh akan menunjukkan energi yang ada pada diri Anda juga nur atau cahaya yang memancar silahkan Anda buktikan dengan sungguh-sungguh caranya Anda duduk bersilah kaki kanan Anda di atas kaki kiri kemudian usap-usaplah telapak kaki Anda dengan tangan Anda ini sambil mengucapkan terima kasih telapak kakiku karena atas jasamu aku bisa kemana saja kemudian letakkan kedua tanganmu di atas dengkul Anda lalu teruskan mantra di dalam hati hingsun 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 mantra berurang kali sambil Anda memejamkan mata dan fokuskan ke tengah-tengah dada sambil merasakan keluar masuknya nafas kemudian kosongkan pikiran Anda sejenak kira-kira 10 sampai 20 menit kemudian selesai lalu ucapkan terima kasih hingsun di sini merupakan sesebutan hidup Anda yang sudah menggerakkan akal budi rasa pikiran Anda maka jika ini sering-sering Anda lakukan akan mempunyai dampak yang sangat positif seperti ketenangan jiwa bisa mengendalikan pikiran dan hawa nafsu juga bisa mengembangkan kasih sayang sesama hidup karena hidup yang berarti di mata Tuhan adalah hidup yang bisa mengembangkan rasa kasih sayang sesama hidup demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Hono Coroko lewat video ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya tentang Doto Sowolo jika Anda like dan subscribe itu merupakan tindakan yang sangat mudah dilakukan namun besar dampaknya untuk memotivasi kami dalam mengembangkan channel ini terima kasih dalam rahayu 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 sakuming tumati terima 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 kasih.